Terima kasih Anda masih menyaksikan news screen, Pemirsa. PT ASDP Indonesia Ferry Persero menyatakan siap untuk melayani angkutan Natal dan Tahun Baru 2020 di tengah situasi pandemi COVID-19. Bahkan pihaknya memprediksi jumlah penumpang yang menggunakan angkutan penyeberangan mencapai 2,17 juta orang. PT ASDP Indonesia Ferry Persero menyatakan telah siap melayani angkutan Natal dan Tahun Baru 2021 di tengah situasi pandemi saat ini. Jumlah penumpang yang akan dilayaninya pun diprediksi mencapai 2,17 juta orang dengan jumlah kendaraan roda 2 mencapai sebanyak 152 ribu unit dan kendaraan roda 4 mencapai 449 ribu unit kendaraan. Direktur utama ASDP Indonesia Ferry Ira Puspadewi mengatakan dari ke-10 lintasan yang dilayani ASDP, dua lintasan yang diprediksi akan mengalami kepadatan. Hal ini tentunya akan menjadi fokus utama manajemen terutama untuk memantau kelancaran pembelian tiket secara online melalui Ferry Z. Oh, kepadatan kita prediksi ada di Merak Bakohni dan Ketapang Gilimanuk. Itu dari tahun-tahun sebelumnya juga kalau ada liburan panjang, inilah yang paling ramai di Indonesia. Ini akan menjadi fokus utama manajemen? Ini akan menjadi fokus besar karena di situ juga ada Ferry Z, yaitu sistem reservasi online yang kita ingin pastikan Ferry Z-nya jalannya lancar gitu. Ira menambahkan, secara umum tingkat penumpang di 10 lintasan pada musim Nataru tahun ini akan mengalami penurunan jika dibandingkan tahun sebelumnya, dengan asumsi rata-rata penurunan sebesar 20 hingga 39 persen.